Intro Halo, selamat Pagi, siang, sore dan malam Masa-masa saya Tumcinta Pada hari ini Saya ingin melanjutkan Proses kuliah online Kursus online Di website saya, hackingofgod.com Di mana Kursus online ini Dasari oleh buku yang saya tulis Yaitu Hacking God, Design Your Own Life 5 prinsip dalam melancang kehidupan Seperti yang selalu Anda ingin Oke Nah, di Prinsip nomor 3 Ada 3A Yang itu Ambition Action Dan Attitude Nah Di Prinsip ketiga ini Kita akan berbicara mengenai Bagaimana kita bisa Memiliki ambisi Tapi tidak ambisius Atau konsesi Kemudian Bagaimana kita mengambil tindakan Action Dan kemudian Bagaimana kita menjaga Sikap Atau attitude Nah Tiga prinsip ini adalah Sesuatu yang Amat diperlukan Bagi Anda yang sedang Merancang kehidupan Anda sendiri Ya Nah Masuk ke Tiga A yang pertama Yaitu Ambition Semua orang di dunia Pasti punya ambisinya Masing-masing Ada yang berambisi Menjadi dokter Ada yang berambisi Menjadi tentara Ada yang berambisi Menjadi presiden Ada yang berambisi Menjadi CEO Ada yang berambisi Menjadi pengusaha Dan lain sebagainya Kalau kita baca Di halaman 109 109 Disitu ada Definisi ambisi Ambisi adalah Keinginan kuat Untuk melakukan Atau mencapai sesuatu Biasanya Membutuhkan Tekad dan kerja keras Jadi Segala sesuatu Yang Anda inginkan itu Awalnya itu Ada dari Keinginan Atau ambisi Dan Ambisi ini nanti Akan Dibarani dengan Tekad dan kerja keras Pada saat Anda Mencoba untuk Memujudkan Ambisi Anda tersebut Atau tujuan Atau Perancangan Di hidup Anda Nah Pada saat kita Mengetahui ambisi kita Kita harus bisa Membedakan Dengan jelas ya Mana ambisi Mana itu obsesi Ambisi biasanya Lebih bersifat positif Jadi Lebih baik Lebih bagus Biasanya Sementara obsesi Itu Over Emission Ambisi yang berlebihan Kita boleh punya Ambisi yang besar Tapi tidak ambisi yang Perlebihan Over Emission Yang akan menyebabkan kita Menjadi Menjadi Terobsesi Terlalu terobsesi Akan menyebabkan kita Kehilangan akal sehat Hati nurani Kemudian Akan menyebabkan kita Menjadi Apa ya Menghalangkan segala cara Itu obsesi Terlalu obsesi Misalnya kita ingin menjadi Dokter Kita merancang kehidupan kita Untuk menjadi seorang dokter Benar Karena kita berobsesi Terlalu ambisi Akhirnya kita menghalangkan Segala cara Tidak peduli Itu benar Akhirnya Kita berprinsip Semua yang benar Asal Tujuan kita tercapai Jadi Hati-hati dengan ambisi kita Pastikan ambisi yang Anda Ambil Yang Anda pilih Adalah ambisi yang Sifatnya positif Dalam membantu Memujudkan Rancangan kehidupan Yang Anda inginkan Nah Step selanjutnya Setelah ambisi Kita bisa baca Sebuah quote Yang sangat menarik Ini buku saya tersebut Quote dari Heraclitus Yaitu big results Require big ambition Artinya Kalau kita ingin Hasil yang besar Hasil yang luar biasa Maka Ambisi kita juga Harus besar Tapi tidak Obsesif Tidak over ambition Nah Step selanjutnya Setelah ambisi Adalah action Action ini Aksi Atau mengambil tindakan Aksi atau mengambil tindakan Adalah fondasi Betul Fondasi dasar Dari semua Rancangan kehidupan kita Tanpa aksi Tidak akan ada reaksi Itu adalah sebuah hukum universal Dimanapun berlaku Sama Kalau kita tidak mengambil aksi Kita tidak mengambil tindakan Maka tidak akan ada Hasil Jadi action Atau Aksi Atau tindakan Adalah Esensi dasar Sebuah Suksesan Atau sebuah Perwujudan Ya Jadi Semua perancang kehidupan Designer kehidupan Yang sukses Adalah orang-orang Yang biasa Mengambil tindakan Dan satu hal Mereka tidak pernah Menunda-munda Pada saat mereka Sudah mengetahui purpose Mereka sudah Merancang kehidupan mereka Mereka langsung Berambisi Dan mengambil tindakan Ya Mereka percaya Mereka yakin Mereka berambisi Mereka mengambil tindakan Bagaimana caranya Untuk mewujudkan Ya Nah Action disini Bukan sekedar action Pada saat kita sudah Mengetahui purpose kita Kita sudah mengetahui Tujuan hidup kita Action atau tindakan Yang diambil disini Adalah Action yang Terilhami Terinspirasi oleh Petunjuk Tuhan Di buku saya Sudah ditunjukkan Dibahas Bagaimana Cara Tuhan berbicara Kepada kita Dia tidak berbicara Secara risal Untuk dunia Itu bukan Tuhan Tuhan berbicara Dalam kandingan Tuhan berbicara Dalam kode-kode Universal Tuhan berbicara Melalui benda mati Melalui benda hidup Melalui Hal-hal lain Yang bisa membantu Dia memujudkan Keinginan kita Ya Jadi Pada saat kita Memutuskan Tujuan Menemukan tujuan hidup kita Kita percaya Kita yakin Kita berambisi Maka lihatlah Keadaan sekeliling kita Tiba-tiba saja Tuhan dan Allah Semesta itu Dalam keadaan Yang random Yang acak Tiba-tiba saja Mencoba untuk Membantu Memujudkan Ya Rancangan kehidupan kita Jadi Setelah kita tahu Kita punya tujuan Kita punya purpose Kita punya rancangan kehidupan Tuhan akan berbicara Itu pasti Saya jamin Saya yakin Bagaimana Cara kita bisa Apa ya Bisa Memahami Bahasa Tuhan Sebagian sudah saya tunjukkan Di Di chapter-chapter sebelumnya Di krisis-chapter ini Biasanya ada Saya menyebutnya Kode alam Atau semesta mendukung Atau Ini Semacam Rezeki anak sole Tiba-tiba saja Ada orang yang datang Atau ada kejadian Yang Seolah-olah Ini akan membantu Kita Memujudkan Cita-cita Atau tujuan kita Tiba-tiba saja Semua kesempatan Atau resources Sumber daya Yang kita butuhkan Baitu Relasi Teman Opportunity Apapun itu Tiba-tiba akan hadir Di tenaga-tenaga Kehidupan kita Ini yang harus Segera kita Take action Langsung ambil tindakan Begitu kita Tuhan kasih kode Cetik-cetik Langsung ambil action Tuhan sudah kasih kode Segera ambil tindakan Jangan mengambil tindakan Never procrastinate Oke Jadi itu adalah Salah satu ciri Orang-orang yang Apa namanya Orang-orang yang sukses Merancang kehidupan mereka sendiri Mereka selalu Mengambil tindakan Mereka berani Mengambil tindakan Kadang tindakan itu Bisa kecil Kadang tindakan itu Bisa besar Kadang tindakan itu Saya tidak bisa mengukurnya Anda sendiri yang Mampu mengetahui Kapabilitas Anda Kalau Anda merasa Sudah yakin Mengapa tidak Segera ambil tindakan Tapi pastikan Kita mengenai Resiko-resikonya Jangan Analis ke demam Dari tindakan Kondol Bondok Kalau menurut Anda Itu tidak make sense Tidak sesuai Ada resiko yang cukup besar Hati-hati Silahkan Manage resikonya Bagaimana cara untuk Memperkecil resiko Oke Jadi jangan pernah takut Untuk mencoba Mengambil tindakan Jangan menunda-luna Lakukan selagi bisa Jangan menunggu dulu Jangan menunggu termotivasi dulu Baru kita bergerak Pergi bergerak Baru kita akan Termotivasi Karena Pada akhirnya Pendapat Pengetahuan Dan Belief sistem kita Kepercayaan kita Terhadap diri kita Terhadap Tuhan Akhirnya tidak menjadi Terlalu penting Yang paling penting sekarang Adalah tindakan kita Bagaimana caranya Kita bisa mencapai Purpose Atau desain Wancangan kehidupan Yang telah kita buat Sebelumnya Oke Nah Ada quote juga Di buku tersebut Do something today That your future self Will thank you for Our actions and decision Today Will shape the way We will be living In the future Ambil Tindakan Hari ini juga Yang akan Masa depan kita Berterima kasih Karena kita sudah Mengambil Tindakan tersebut A yang terakhir Adalah attitude Attitude Adalah Sikap Ini salah satu Langkah penting Kita pada saat Kita ingin Mencapai potensi Terbesar Dalam mencapai Desain kehidupan Kita Caranya adalah Bagaimana kita bisa Belajar untuk Memantau sikap Atau attitude kita Dan dampaknya Terhadap kinerja Hubungan Dan Semua orang Yang ada di sekitar kita Nah Dalam psikologi Sikap adalah Konstruksi psikologis Nah Ada sebuah Formula disini Sebuah rumus Yang saya tuliskan Di buku ini Pikirkan sikap anda Dengan persamaan Sebagai berikut Energi Sama dengan gerak Attitude kita Adalah energi kita Kalau attitude kita Jelek Maka kita akan Memberikan energi Yang jelek Maka pergerakan Ini pun akan Jelek Kalau attitude kita Baik Positif Maka Pergerakan kita Pun akan Positif Jadi pastikan Attitude kita Energi kita Yang kita ambil Yang kita tempatkan Setelah kita melakukan Tindakan Pada sifat kita Percoba untuk Melujudkan Rancangan Kedepan kita Adalah sesuatu yang Positif Nah Paradigma ini Sikap anda ini Yang akan menentukan Gerakan maju Atau mundur Dalam kehidupan anda Pastikan anda Memilih paradigma Yang sesuai Ya Kemudian Di sini Tidak banyak Mengenai attitude Yang terpenting Adalah Bagaimana kita Tidak memiliki Rasa sombong Takar buruh Merasa hebat Dan lain sebagainya Di atas langit Masih ada langit Seseorang itu Akan diuji Pada saat Dia tidak memiliki Apa-apa Dan pada saat Dia memiliki Segalanya Attitude kita Akan diuji Pada saat Kondisi Dua kondisi tersebut Pada saat kita Tidak punya apa-apa Pada saat kita Memiliki Segalanya Jadi Sadarilah bahwa Kita semua Di dunia ini Adalah Hanyalah Mulit-mulit Kehidupan Yang Selama masih Bernapah Selama masih hidup Kita akan Kita akan terus Bersanding Bergantungan Dengan Yang Maha Puasa Yang Maha Esa Yang Maha Kaya Maha Pintar Dan Maha Segalanya So Stay humble Jaga sikap Anda Karena sikap Anda akan Menentukan Seberapa jauh Anda bisa Memujudkan Rancangan Kehidupan Anda Zig Ziglar Berkata Sebuah quote Sangat Saya Suka Di Al-Quran Al-Isra Ayat 37 Mengatakan Dan Janganlah Kamu berjalan Di muka Bumi ini Dengan Sombong Karena Sesungguhnya Kamu Sekali-kali Tidak dapat Menebus Bumi Dan Sekali-kali Kamu Tidak akan Sampai Setinggi Bumi Jadi Kita sudah Diteringatkan Yang Maha Puasa Jangan Sombong Oke Itu saja Yang bisa saya bahas Dari Prinsip Nomor 3 Ambition Action Dan Attitude Sampai Bertemu Di Prinsip Nomor 4 Yaitu 4P Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh